Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Dakwaan Anwar Tiada Akhlak, Mahkamah Arah Menteri Besar Kedah failkan pembelaan. Mahkamah Tinggi Alor Setar hari ini mengarahkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur untuk memfailkan penyataan pembelaan terhadap saman fitnah Perdana Menteri Anwar Ibrahim selewat-lewatnya sebelum 13 Februari ini. Semasa pengurusan kes tindakan sivil awal hari ini, Mahkamah juga mengarahkan Anwar untuk memfailkan jawabannya kepada pembelaan Sanusi selewat-lewatnya pada 13 Mac. Ini disahkan oleh Peguam Sankara Nair yang mewakili plentif Anwar semasa menghadiri proseding dalam kamar. Mahkamah mengarahkan Defenden Sanusi memfailkan pembelaannya selewat-lewatnya 13 Februari dan plentif pula untuk memfailkan jawabannya kepada pihak pembelaan selewat-lewatnya 13 Mac. Pengurusan kes seterusnya ditetapkan pada 20 Mac melalui ISM Makan dihadapan penolong pendaftar Mahkamah Tinggi untuk kemas kini status, kata Peguam itu kepada Malaysia Kini. Sanusi diwakili oleh Peguam Adam Lukman Amdan semasa pengurusan kes dihadapan penolong pendaftar VK Nitya Nair. Sebelum ini, Peguam Anwar mengeluarkan surat tuntutan meminta ganti rugi daripada Sanusi atas dakwaan memfitnanya pada 13 November lalu ketika berkempen untuk N Calon Perikatan Nasional PN Ahmad Faizal Azumu. Anwar memenangi kerusi parlimen itu pada pilihan raya umum ke-15 pada 19 November lalu. Menurut salinan pernyataan tuntutan saman itu, kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu disiarkan secara langsung melalui akaun Facebook bernama Faizal Azumu. Anwar mendakwa kenyataan itu antara lain mengandungi dakwaan bahwa dirinya tidak berakhlak. Plentif berhujah bahwa kenyataan itu adalah fitnah, palsu dan memperlekehkan dirinya. Anwar mendakwa kenyataan itu antara lain membayangkan dirinya bukan seorang Muslim yang baik dan menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan pengampunan dari yang dipertuan Agong. Pada 2018, Plentif telah diberikan pengampunan diraja berhubung kes liwat yang melibatkan bekas pembantunya Saiful Bukhari Azlan. Anwar mendakwa bahwa selepas surat tuntutan dikeluarkan pada 16 November, Peguam Sanusi telah menulis balik dan membuat pengakuan tidak berbelah bagi akan fakta bahwa defendant mengucapkan ataupun mengungkapkan kata-kata mefitnah tersebut dan kandungan di dalamnya. Melalui saman sivil, Plentif menuntut ganti rugi arm, pampasan, teruk, dan teladan. Anwar juga memohon injeksi untuk menghalang Sanusi daripada terus mengeluarkan satu ataupun menerbitkan kata-kata fitnah terhadapnya. Plentif juga menuntut faedah 5% ke atas jumlah penghakiman dari tarik tindakan undang-undang terakru sehingga penyelesaian penuh kos dan apa-apa relief lain yang difikirkan patut oleh mahkamah. Terima kasih karena menonton.